Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Iwan Ingin memberikan tip atau cerita pada saat bulan suci Ramadan ini Memang banyak kenangan pada saat kita menjalankan puasa dengan saya Khususnya pada saat bertugas Suatu saat saya pernah bertugas di ujung pulau timur Dekat dengan Timur Leste Di sana kan mayoritas agamanya Nasrani Jadi kita tidak terasa bulan puasa tapi harus puasa Sehingga pada saat saya masih bertugas melakukan penyidikan Itu tidak terdengar suara ajan karena di Indonesia Bahan Timur Namun anak puasa saya yang bersama saya yang melaksanakan puasa menyampaikan Pak ini sudah buka gitu Jadi itu salah satu waktu saya masih berdengar di Polda NTT Kemudian waktu Kapolda tentunya kita harus berada di jalan termasuk waktu Kapolres Jadi dari pagi khususnya di jalan raya yang memang dulu tol belum ada Saya Kapolres di Tegal itu dari pagi sampai mungkin kelarut malam lagi Karena situasi ulintas panas sekali Arus mudik ya luar biasa Sehingga memang memerlukan ketenangan, kesabaran Di mana panas, kemudian juga macet, dan lain sebagainya Ini yang menjadi tantangan saya Terima kasih waktu di Jawa Barat Waktu itu tol belum jadi Kita di Cikopo itu luar biasa Arus mudik dari Jakarta ratusan ribu mobil Pernah satu saat Anak buah saya di lantas Yang dinas saya dulu di Indonesia Begian Timur Begitu berdinas di Jawa Barat Keluar tol Cikopo melihat mobil begitu padat Keluar kaget ya Mau pingsan gitu ya Jadi itu kenang-kenang saya Dan di jalur Pantura Di Pamanukan ya Ada beberapa anggota polisi yang disana sekolah kita perbantukan Dia pegang bendera Itu gak pernah berhenti Sampai nanyakan Pak Kapola Kapan ini berhentinya bendera Akhirnya kita buka bersama mereka Lalu kecil banyak sekali yang sudah saya jelaskan Pada saat masa kecil bersama orang tua Tapi saat dinas sekali lagi Kita harus tetap berdinas Harus sabar Betul-betul harus menahan lapar Di antara panasnya terik matahari, macet, dan lain sebagainya Tentunya pada saat bulan puasa Ramadan ini Kepada surat-surat saya Yang bertugas dimanapun juga Atau yang sedang bekerja Itu kita harus menahan Bukan lapar saja Menahan nafsu juga Menahan emosi Sehingga puasa kita bisa Betul-betul diruduh oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!